Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Firda Konuninsa disini saya akan mempresentasikan dan tampis deck yang sudah saya buat yang akan saya kelola bisnis ini bernama InMood Production InMood Production ini bergerak dalam bidang fotografi atau videografi pertama saya akan mengenalkan tim yang ada di belakang layar yang pertama ada saya sendiri sebagai leader yang kedua ada Almir Siawagandes dari Universitas Muhammadiyatangra yang ketiga ada Mugi Pangesti dari Universitas Budilebur yang ketiga atau yang terakhir ini ada Alde Indah dari Universitas Sultan Anggeng Tirta model yang dibutuhkan dalam menjalankan atau mengelola bisnis ini memerlukan model yang banyak dan biaya-biaya tersebut dipergunakan untuk alat-alat seperti kamera, mic, tripod, gimbal, dan sebagainya selain untuk alat-alat tersebut biaya model yang dikeluarkan oleh investor ini bisa dipergunakan untuk sewa tempat, gaji karyawan, dan lain-lain yang kedua kami membentukkan studio untuk meeting atau untuk edit atau untuk keperluan klien seperti pot of shoot indoor yang terakhir kami membentukkan tenaga kerja tambahan sebagai tim lapangan karena di dalam produksi kami tidak hanya dilakukan di studio bisa juga di lapangan atau di tempat indoor lainnya dalam mengelola modal saya harus mempersiapkan aspek yang paling penting pada bisnis yang nantinya akan kita jalankan selain itu saya menyikil sedikit demi sedikit kebutuhan yang sudah direncanakan sejak awal dan saya harus mempersiapkannya harus mempersiapkan itu yang kedua mencari tenaga kerja yang ahli dalam bidangnya kompeten dalam bidangnya dan menurut saya untuk awal bisnis ini tidak apa-apa memiliki karyawan sedikit asal bisa berkembang setelah berkembang bisnis tersebut baru kami merekrut karyawan baru agar usaha yang kami lakukan bisa semakin berkembang dan yang terakhir lokasi tempat bisnis yang akan dijalankan sebaiknya melihat situasi dan kondisinya karena target bisnis ini khususnya para generasi milenial yang suka dengan fotografi atau videografi atau para calon pengantin yang ingin melakukan pre-wedding serta lokasi tempat yang ramai dan mudah ditemukan dan ini merupakan beberapa hasil yang sudah kami foto di sebelah kiri ini ada stasiun kereta api dan di sebelah kanan ini ada manusia silver yang berada di kota tua Jakarta target costumer target costumer dalam bidang ini ada berbagai macam bisa untuk para usaha UMKM kecil yang ingin mempromosikan mempromosikan usahanya para calon pengantin yang ingin melakukan pre-wedding atau para talent-talent yang membutuhkan freelance fotografi atau videografi selain itu pemilihan lokasi tempat juga termasuk target pasar karena pengaruh dari lokasi sangatlah penting market sizing pertama kita akan melakukan survey pemilik in-mode production berserta timnya lantas terjun ke sebuah kampus memberikan brosur dari in-mode production kepada orang-orang yang sekiranya menjadi calon pelanggan yang diinginkan dan kami melakukan promosi dengan cara memberikan 10 orang pertama foto gratis dan mendapatkan soft file-nya langsung dan kami meminta kepada orang-orang tersebut feedback dari mereka lalu kami mengumpulkan data dari sana data dan feedback yang didapatkan dari orang-orang inilah yang nanti menjadi data hasil survey data riset untuk memperkuatnya kami menambahkan data riset bersumber dari hasil dokumentasi yang sudah kami buat video-video perkembangan bisnis di daerah perbelanjaan kantor atau kampus hasil survey sampai data-data tingkat konsumsi masyarakat berdasarkan pemerintah setempat kompetitor ini merupakan kompetitor kami disini ada IO7 ada buku tahunan sekolah ID ada Rio Notret dan ada Elsa Event Organizer ini salah satu hasil kami juga yang berada di dalam kereta api bisnis model yang pertama ada K-Partners K-Partners in Mood Production ini ada media sosial yang kedua ada yang kedua ada K-Activities ada pemasaran riset lapangan penemuan atau pengembangan ide bisnis dan proses shoot yang ketiga ada K-Resource disini ada kamera studio packaging packaging dalam album atau CD merchandise juga bisa disebut di sini lalu ada value position memberikan promo pada opening membuat brosur untuk dibagikan ke orang-orang melakukan kerjasama dengan influencer a.k.a. endorse selanjutnya ada customer relationship melalui media sosial atau datang ke studio langsung atau bisa melalui di web kami ada customer segments customer segments nya in Mood Production ini berbagai macam kalangan ada masyarakat umum perusahaan atau UMKM yang baru-baru merendah usaha mahasiswa atau siswa calon pengantin yang ingin melakukan pre-wedding dan yang terakhir ada cost structure yaitu untuk biaya untuk alat biaya untuk gaji karyawan biaya untuk iklan dan biaya untuk sewa tempat atau studio millstone in Mood Production adalah sebuah bisnis yang terjun dalam bidang fotografi atau videografi in Mood Production ini terfokus dalam dunia fotografi tidak hanya sekedar foto biasa kami juga melayani berbagai macam foto seperti pre-wedding buku tahunan food blogger atau para influencer freelance dalam dunia fotografi sorry pada zaman yang serba digital ini bisnis fotografi sangat diminati menurut saya karena pada saat ini semua orang menggunakan social media baik untuk pekerja atau hanya sekedar suka melihat persaingan atau kompetitornya bisnis ini mempunyai banyak sekali kompetitor dalam bidangnya yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah kita harus pintar-pintar melakukan promosi agar semua orang mengetahui bisnis kita ini atau dengan membuat prosur lagi dibagikan kepada orang-orang dengan cara kita ke kampus-kampus atau turun ke jalan membagikan prosur prosur tersebut dan lokasi studio juga menentukan daya tarik bagi klien seperti biasanya para klien melihat-lihat studionya untuk melihat hasil yang sudah kita prolek contohnya softfile-nya hardfile-nya atau melihat studionya sekedar sope oleh karena itu kita harus mempunyai studio yang layak agar para klien berminat kepada kita selanjutnya ada funding and allocation total fund ini 10% untuk promosi 10% untuk working capital 8% untuk marketing 43% untuk produk development 30% untuk capek dan keseluruhannya sekitar 55 juta rupiah allocation tiap bulan kami hanya butuh model untuk promotion produk development dan marketing dan marketing yaitu sekitar 30 juta per bulan dan model ini yang nantinya tiap bulan kami akan putar kembali allocation dana nya yang pertama ada marketing 5 juta rupiah working capital ada 13 juta rupiah capek capek ada 27 juta rupiah produk development ada 18 juta rupiah dan yang terakhir ada promotion 7 juta rupiah strategi customer acquisition acquisition yang pertama ada acquisition pertumbuhan konsumen bisa kita lihat dari banyak atau dikitnya konsumen per bulannya conversion untuk mencapai target di setiap bulannya kami melakukan promo dan memperbaiki pelayanan apabila selama bisnis kita berjalan banyak kekurangan dan kita mengevaluasikan itu semua demi kemajuan bisnis kita retention metode yang kita lakukan adalah dengan dengan menggunakan metode iklan dari media sosial dan kita juga menggunakan metode data feedback dari customer-kustomer yang sudah pernah menggunakan jasa kita atau kita juga bisa menggunakan dengan cara promo di setiap akhir bulan agar menarik minat para pelanggan dan disini ada kontak kami kami berada di jalan dokter setomo RT01 RW05 nomor 44 Kelurahan Karang Timur Kecematan Karang Tengah Tanggeram disini ada email dari inmodeproduction at gmail.com atau bisa langsung email ke saya harunisafirda08 at gmail.com atau bisa menghubungi lewat DM Instagram yaitu at in 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 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Terima kasih.